Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berkampanye menyambangi warga ex-kampung Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini, Pramono menyerahkan fakta integritas yang telah ditandatangani dirinya dan Rano Karno untuk menyelesaikan permasalahan warga kampung Bayam. Kehadiran Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, di Hunian Sementara, warga kampung Bayam di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara, disambut antusias warga. Dalam sosialisasi kampanye di pesisir Jakarta ini, Pramono berdialog langsung dan mendengarkan aspirasi warga setempat. Pada kesempatan ini, Pramono menyerahkan fakta integritas yang berisi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan warga kampung Bayam. Pramono Anung mengatakan dirinya bersama Rano Karno telah sepakat menandatangani fakta integritas yang diberikan oleh warga kampung Bayam. Fakta integritas merupakan komitmen dirinya dan Rano Karno ke warga kampung Bayam yang akan memperjuangkan hak warga kampung Bayam apabila menang dalam pilkada Jakarta. Menurut Pramono, permasalahan kampung Bayam bisa diselesaikan dengan duduk bersama wali kota, Jakpro, dan warga. Menandatangani fakta integritas apa yang menjadi keinginan harapan warga kampung Bayam kalau kami diberikan amanah untuk menjadi gubernur dan gubernur agar persoalan kampung Bayam ini terselesaikan. Itu dulu satu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dalam penyelesaian persoalan seperti ini, sebelumnya kan sudah ada SK wali kota yang menunjuk beberapa nama, tentunya ini akan diperkuat. Di kampung Bayam ini harus duduk wali kota, Jakpro, dan warga untuk mencari titik jalan keluar. Tidak bisa kemudian hanya poko-koe ataupun yang punya kekuatan kemudian harus diikuti. Sementara itu salah satu perwakilan warga kampung Bayam berharap ada kepedulian jalan pemimpin untuk bisa memperjuangkan aspirasi dan hak mereka. Harapan itu yang tadi saya katakan, apa yang menjadi hak warga kampung Bayam yang telah dibuatkan, yang telah ditata, yang peradaban sudah ada, dikembalikan, dikasihkan kepada warga kampung Bayam. Kalau dia jadi gubernur, takdir kan, berbicara takdir kan. Pramono juga meninjau kebun pangan dan menebar bibit ikan nila di kolam ikan yang ada di unian sementara warga kampung Bayam. Dari Jakarta Utara, Jurnalis NTV, Hairul Insan melaporkan.